Kalau kemarin saya udah nyobain flagshipnya realme yaitu GT2 Pro Dan kali ini saya mau nyobain flagshipnya Xiaomi Ini adalah Xiaomi terkecil, termurah, dan termantap menurut saya Dia sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 Oke, kita lihat seperti apa ya First impressionnya ketika seorang tukang smartwatch murah Megang smartphone flagship dari Xiaomi yang terkecil Kita buka lagi kemasannya sih Untuk kemasan ini mantap sih ya packagingnya Oh iya sekalian nih Mau nyari gelang yang model seperti ini guys Selain kuze ya Mungkin bisa tulis di kolom komentar juga yang recommended Oke, masih dibungkus bubble wipe lagi Mantap Ya, ini dia Xiaomi 12 By Harman Kardon Soundnya 5G guys, mantep nih Sebenernya memakai smartphone emote itu dambahan setiap orang ya Jadi mudah untuk dibawa kemana-mana Terutama untuk dikantongin gitu guys Yailah, smartphone ya harusnya dikantongin Bukan di taruh di tas ya Menurut saya sih gitu Kecuali ya bawahnya tablet atau iPad Oke, untuk pengecasan Ini masih 67 Watt ya Jadi tidak seperti si Xiaomi 12 Pro yang 120 Watt Menurut saya sih lebih baik gini lah ya Jadi tidak terlalu kencang Ya, standart lah Kencangnya gak pake banget gitu Ini yang saya beli adalah warna seperti ini ya Bukan yang black Bosan yang warna hitam terus Langsung aja kita nyalain Untuk tombol-tombolnya sendiri Menurut saya ini cukup kliki Mantep ya Yaiyalah, flagship gitu loh Flagshipnya Xiaomi Yap, dia sudah memakai MIUI 13 Dan kita coba tes pengecasannya dulu nih guys Kita coba untuk pengecasannya Yap, mantep ya Masuknya ini benar-benar berasa banget gitu Ya, pengecasan berjalan dengan baik Mantep, tidak ada masalah Kita tes untuk kameranya Nah, oke Bukan merah Oke, mantep Sangat cepat untuk shutternya ya Ini mantep sih Lebih cepat daripada HP Samsung Yang dulu pernah saya punya guys Yaitu S21 Ultra Itu sangat lag sih Kalau untuk shutternya Kemudian untuk video Untuk video menurut saya sih Ini kalau di indoor sih Keliatannya bagus ya Tidak ada masalah Tapi entah kalau di tempat yang lebih gelap Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah coba Atau punya Xiaomi 12 ini Bisa tulis di kolom komentar Apa pendapat kalian tentang smartphone flagship termurah dari Xiaomi ini Kalau impresi pertama saya Ketika memegang smartphone ini sih Berasa premiumnya ya Berbeda Berasa seperti bukan memegang smartphone Xiaomi ya Flagshipnya itu berasa guys Jadi kesannya tidak murahan atau biasa aja gitu Tapi ini benar-benar berasa premium Untuk di pinggir layarnya juga terlihat kurve ya Mantep Serta udah dipasangin anti-gores nih guys Melekat Jadi kita gak perlu membeli anti-gores terpisah ya Soalnya kalau anti-gores melengkung gitu Agak susah ribet nyarinya guys Pastinya juga mahal Dan yang saya suka selanjutnya Xiaomi 12 ini udah mendukung fitur pengecasan cepat Menurut saya juga itu suatu kelebihan ya Yang harus dimiliki smartphone flagship Terus kalau kita lihat untuk di bagian fitur Ya ciri khas Xiaomi ya guys Ini tidak ada yang banyak yang berubah sih Kalau dari fitur dalemannya Bisa dilihat seperti ini tampilannya Tadinya saya juga memakai Huawei P50 Pro Cuma yang itu sangat saya sayangkan Dia tidak ada GMS Atau Google Play Store ya Itu sangat disayangkan sih Sebenarnya itu kualitas kamera udah mantep banget Serta desainnya mantep juga Ketika saya swipe-swipe gini sih Berasanya mantep ya Layarnya responsif dan smooth Apalagi kalau diaktifkan mode developer optionnya itu Yang mode beastnya Wah mantep itu guys Lebih ngejelongjong ya kayaknya ya Nanti saya coba aktifkan Oke untuk kamera depan Kalau kata orang sih Ini hasil kualitasnya biasa aja ya Bahkan ada yang bilang Agak terlalu terang gitu guys Kurang bagus Kalau soal segi prosesor Ataupun yang sering dibahas orang Bisa panas gitu guys Memakai SD Gen 1 ini Bagi saya itu tidak terlalu penting ya Apalagi yang mereka keluarkan ketika bermain game Kalau menurut saya itu kurang penting Karena saya jarang memainkan game di smartphone ini ya Lebih baik kalau emang mau main game di iPad aja gitu Jadi lebih maksimal mainnya guys Soalnya bayangin smartphone kecil begini ya Kalau game-game online yang berat Seperti Genshin Impact Saran saya sih mending di iPad Ataupun yang smartphone khusus gaming gitu guys Soalnya kan kesian ya handphonenya Soalnya ini kan bukannya untuk khusus game Lebih ke produktivitas Seperti kamera dan lain-lainnya Oke mungkin segini dulu ya First impression saya Seorang tukang smartphone murah Nyobain smartphone flagship dari Xiaomi Xiaomi 12 Terima kasih buat yang sudah menonton Saya Freddy and see you next my video Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax